Membuka mata kalian gede-gede, kenalan sama banyak orang baru, membuka perspektif kalian. Kalau ternyata ya, selama ini mantan lo biasa aja gitu. Hai, gue Ian Hugen. Gue udah pernah ditinggal nikah dua kali, ditinggal pendidikan satu kali. Sakit hati dan sedih setelah putus cinta itu adalah hal yang wajar. Tapi kalau misalnya proses itu berlangsung begitu lama, mungkin ada yang salah dengan cara kamu melalui patah hati itu sendiri. Jadi berikut lima langkah penting setelah putus cinta ala Ian Hugen. Langkah pertama, diakui. Rasanya, apalagi buat teman-teman yang emang udah langganan toxic relationship, yang hubungannya tuh udah putus nyambung, putus nyambung, langganan putus nyambung, setiap putus tuh tanpa sadar udah punya mindset kayak, elah nanti juga pasti gue bakalan kembali lagi kok. Nah, pemikiran itu yang salah. Karena dengan pemikiran itu, tanpa sadar hati kecil kita tuh kayak, keep on waiting. Terus menanti, momen balikan yang sebenarnya juga belum tentu akan datang. Makanya akan terus menanti-nanti, yang gak beres-beres dong patah hatinya. Makanya penting nih, untuk diakui terlebih dahulu. Diberi titik, diberi jeda. Oke, hubungan ini udah selesai, udah tuntas, udah beres, udah gue akuin secara maksimal. Dan, what's next? Langkah kedua, lost contact. Lost contact ini tuh berlangsung ya sebebasnya kalian. Ada orang yang memang butuh waktu sementara doang, ada orang yang butuh waktu selamanya bahkan. Ya, pokoknya sampai kalian ngerasa udah siap untuk kembali berteman. Ya, kalau gak siap-siap untuk kembali berteman pun juga it's totally fine. Karena pada akhirnya kita tuh gak harus berteman sama semua orang, termasuk sama mantan. Nah, dulu tuh gue percayalah adalah seorang yang merasa, orang-orang yang lost contact setelah putus tuh childish banget. Hingga akhirnya, momen itu berlangsung dan terjadi kepada diri gue sendiri. Dan akhirnya gue merasa kayak, oke, kayaknya emang gue harus deh memberi space kepada mantan gue. Karena ibaratnya seperti ini. Misalnya nih, udah ada progres untuk berhasil get over him atau her, tiba-tiba kita kayak kembali saling sapa, tegur tina itu, good morning, good night, udah makan, udah tidur, udah mati. Enggak dong. Intinya seperti itu, pasti akan terus ada hati yang kian berharap untuk ya balikan. Padahal kan ya bukan di situ tujuannya. Yang satu mungkin cuma pengen menjalin silaturahni, tapi yang satu ingin membangun masa depan bersama. Kan gak satu server ya. Makanya, lost contact for a while itu penting. Bebas urutan waktunya, mau selamanya pun juga gak apa-apa. Pokoknya sampai at least gue udah bisa deh, get over lo dulu, ber. Kalau belum, kita jangan temenan dulu. Poin ketiga, upgrade diri sendiri. Upgrade diri sendiri tuh gimana sih caranya? Ya banyak banget mencoba hal-hal baru, belajar ina dan itu. Intinya untuk satu tujuan. Menjadi versi diri kita yang lebih baik lagi. Menurut gue poin ini tuh adalah salah satu yang paling menyenangkan. Kalian pernah denger gak sih istilah break up, blow up. Nah, kalau putus cinta itu ditanggapi dengan benar, itu tuh bisa banget ngantar kita ke poin nomor tiga. Ibaratnya, makin tai putus cintanya, makin cantik cintanya nanti. Dan soal ngomongin upgrade diri sendiri, ini tuh sebenarnya bukan cuman soal look. Bisa apa aja, bisa hard skill, bisa soft skill. Intinya untuk satu tujuan, mengantar diri kita ke versi diri kita yang lebih baik lagi. Ya apapun itu, tujuannya itu doang. Upgrade diri sendiri. Bikin mantan lo nyesel. Gak deh. Poin keempat, kenalan dengan banyak orang baru. Tapi, eits, ini bukan buat kalian cari pelarian ya. Tapi ini tuh intinya untuk bisa membuka mata kalian gede-gede, kenalan sama banyak orang baru, membuka perspektif kalian. Kalau ternyata ya, selama ini mantan lo, biang saja gitu. Selama ini tuh lo ngerasa dia istimewa dan keren banget, karena mata lo cuman tertuju ke dia doang. Coba lo ketemu sama banyak orang, kenalan sama banyak banget orang-orang di luar sana, ya biar lo punya comparison gitu. Ya ternyata mantan lo, ya biasa aja gitu. Gue nih ya, gue pas gue baru putus, gue tuh sempat punya pemikiran kayak, duh, gimana ya kalau ternyata tuh, nanti gue gak bakal ketemu sama yang lebih baik daripada mantan gue lagi. Tapi ternyata, through this and that, setelah gue kenalan dengan banyak orang baru, ya ternyata banyak kok yang lebih baik daripada dia, ya dia baik, tapi bukan yang terbaik gitu. Langkah terakhir yang menurut gue paling penting, nikmati momen single dulu, nikmatin aja momen sendiriannya dulu ini. Gue selalu percaya, di setiap kisah cinta yang kandas, sebenarnya tuh pasti ada sebuah pembelajaran yang semesta ini pengen ajarkan. Tapi sayangnya, banyak orang nih, yang setelah putus langsung cari rebound, langsung cari pelarian, langsung punya bahan serap, ibaratnya bun, yang gak akan pernah belajar-belajar. Kenapa? Karena selalu skip momen ini, selalu skip poin ini. Poin paling penting ini menurut gue. Makanya gak heran, banyak orang yang terus berjumpa dengan bentuk masalah yang sama, tapi diwujud orang-orang yang berbeda. Kenapa? Karena gak pernah introspeksi diri, gak pernah belajar, dan gak pernah nikmatin yang namanya jedah. Ibaratnya tuh lukanya aja belum kering, tapi udah terjun lagi, udah basah lagi, yang gak akan sembuh-sembuh lah. Kalau gue boleh curhat, dari tadi gue juga udah curhat sih dari poin pertama, tapi nih ya, ini adalah momen terpanjang seorang Ian Hugen single, dua tahun gue sendiri. Tapi jujur, selama momen gue sendiri ini, justru tuh ini adalah momen yang gue ngerasa gue tuh paling alive, paling hidup gitu. Ada begitu banyak pembelajaran, hal-hal menyenangkan, hal-hal seru, yang gue discover dan temui dari diri gue sendiri, ya di saat gue tinggal ini. Karena mungkin dulu kalau gue bareng orang lain, gue gak pernah belajar, tapi di saat gue sendiri, mau gak mau, gue harus belajar. Dan pada akhirnya, momen putus cinta itu gak seburuk itu kok. Mungkin memang sekarang rasanya, aduh buruk banget, gak enak banget. Tapi suatu hari nanti, ketika lo udah bisa berhasil get over it, akan ada masa lo cuman bakal noleh ke belakang, dan liat semua ini, dan sangat bersyukur, segala momen tidak enak itu, pernah berlangsung di hidup lo. Mungkin itu aja dari gue sampai ini, and ya, good luck! temen curhat dong tentunya. Wow! Ini harusnya datang dari Agustus 2020 nih, kenapa baru sekarang. gak apa-apa nangis aja, gue kayaknya kalau hapus air mata, terus bilang gak apa-apa nangis aja, gue makin nangis. Bulu jadi depek coklat ya. Packagingnya gemes banget, teman putus cinta. ini sih yang paling gue nanti-nanti, kartu-kartunya. Ini nohk banget sih. jika kamu masih menjalin hubungan dengan mantan pasanganmu, masalah apa yang akan kamu hadapi di masa mendatang? Ya, restu orang tua lah. Terus ini kartu tantangannya, disuruh putar lagu Matah Hati. Yakin banget nih, gue semua orang main ini putar hati-hati di jalan ya. Hati-hati ditabrak sih kalau gue. Adakah teman atau keluargamu yang merayakan berakhirnya hubunganmu? Gue gak ada sih, tapi gue tau banyak banget orang-orang yang kayak gitu. Bertandanya ya mungkin, mungkin hubungannya gak diri setelah banyak orang, atau memang mungkin toxic tapi gak sadar-sadar. Karena kan kadang kalau toxic kan yang sadar duluan, kadang justru orang-orang diri luar kita ya. Terus. Jadi abis kalau transisi, kita ke yang putih itu ke chapter yang baru ya? Betul. Oh, oke. Berarti ini emang benar-benar teman putus cinta ya? Perjalanan. Perjalanan. Jadi ada transisinya, terus ada pas udah heal gitu. Apakah kamu sudah siap merelakan mantan pasanganmu? Siap tentunya. Apakah kamu masih mencari informasi, melihat foto kenangan? Melihat LinkedIn sekarang dia kerja di mana? Ini ada scan-nya, berarti aku scan ya? Tiba-tiba profilingin mantan gue kan kacau. Tembus ke G-Drive, terus jangan. aduh 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 kejutannya loh ini. Wow, bener-bener menggoncang-goncangkan hati ya. Terus juga ada sempat beberapa pertanyaan yang buat kilas balik. Tapi lewat kilas balik itu justru sekarang makin bersyukur sih. Oh, I'm so grateful hubungan itu udah berakhir. Tapi ini, sumpah, ini tentang kita telat banget. Harusnya ini ada dari Agustus 2020, pas gue bener-bener fresh from the open, baru putus cinta main ini. Sumpah ya, buat temen-temen yang mungkin baru juga putus cinta, menurut gue kalian harus banget, harus banget cobain ini. selamat menikmati.